Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketiga apa kabar di pertemuan sebelumnya misalkan meminta kalian untuk membuat mind map tentang salah satu provinsi di Indonesia di video kali ini misalkan mengajak kalian mengenal rumah adat pakaian adat tari dan sinjata tradisional 24 provinsi yang ada di Indonesia apakah kalian sudah siap yuk kita mulai dari provinsi Nanggro Aceh Darussalam di provinsi Nanggro Aceh Darussalam pakaian adatnya bernama olibalang rumah adatnya bernama rumah krombade salah satu tariannya ada tari sedapi dan senjata tradisionalnya rencong kemudian ada provinsi Sumatera Utara pakaian adatnya bernama ulos rumah adatnya bernama rumah bolon salah satu tariannya adalah tarian totor dan senjatanya ada pisau surit di Sumatera Barat kita mengenal baju pengpulu sebagai baju laki-laki dan bundokan doang untuk perempuan rumah adatnya bernama rumah gadang salah satu tarinya bernama tari payung dan senjata tradisionalnya bernama karih di provinsi Riau kita mengenal kebaya labu dan teluk balangger sebagai pakaian adat rumah adatnya rumah melayu salah satu tariannya tari joget lambat dan senjata tradisionalnya ada pedang jenawi dan badi kepulauan Riau mempunyai pakaian adat rumah adat dan senjata tradisional yang sama dengan provinsi Riau salah satu tariannya ada tari tandak di Jambi ada pakaian adat bernama baju kurung tanggung rumah adatnya bernama rumah panjang senjata tradisionalnya keris dan salah satu tariannya bernama tari sekapur siri di Sumatera Selatan pakaian adatnya aisan keke rumah adatnya rumah limas senjata tradisionalnya juga keris dan salah satu tariannya ada tari putri Bekkusen di Bangga Belitung pakaian adat tarinya juga rumah adatnya hampir sama dengan di Sumatera Selatan tapi ada juga tari zapin di sana juga senjata tradisionalnya ada siwar panjang atau pedang di provinsi di Bengkulu kita mengenal tari bidadari dan rumah adatnya bernama rumah rakyat pakaian adatnya bernama baju kurung dan senjata tradisionalnya keris di Lampung senjata tradisionalnya bernama badik salah satu tariannya bernama tari melinting dan rumah adat bernama Nuo Balak pakaian adatnya bernama tulang bawang Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta mempunyai baju tradisional bernama baju sadaria dan baju kurung rumah adatnya bernama rumah kebaya senjata tradisionalnya golok dan salah satu tariannya adalah tari yapo di Jawa Barat kita mempunyai pangsi dan kebayat Sunda sebagai pakaian adatnya tari merak sebagai tarian tradisional rumah adatnya bernama keraton kasepuhan cerebon dan senjata tradisionalnya bernama pujang Provinsi Banten mempunyai pakaian adat rumah adat dan senjata tradisional yang sama dengan Provinsi Jawa Barat salah satu tarian di Banten ada namanya tari topeng apakah kalian tahu apa nama pakaian adat di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah kita mengenal beskap dan kebaya rumah adatnya bernama rumah juglu senjata tradisionalnya ada keris dan tariannya ada bambang cakil nah ini tempat tinggal kalian daerah istimewa Yogyakarta pakaian adatnya bernama surjan dan kebaya rumah adatnya bernama bangsal kencono dan rumah juglu senjata tradisionalnya keris salah satu tarian dan tradisionalnya bernama tari serimpi di Jawa Timur kita mengenal kebaya rancongan sebagai pakaian adatnya rumah adatnya ada rumah juglu senjata tradisionalnya berupa celurit dan tari tradisionalnya ada tari remo Apakah kalian pernah ke Bali di Bali kita mengenal baju safari sebagai pakaian adatnya ada ada rumah adat candi bentar dan senjata tradisionalnya berupa keris dan juga ada tari legong sebagai tarian tradisional di Nusa Tenggara Barat kita mengenal rumah adat rumah dalam loka Samawa pakaian adatnya bernama rimpu senjata tradisionalnya bernama keris dan salah satu tariannya bernama tari empal lenggoku di Nusa Tenggara Timur kita mengenal rumah Musalaki sebagai rumah adatnya senjata tradisionalnya Tenggara Sundu baju adatnya Amarasi dan tari tradisionalnya bernama tari gareng lameng di Kalimantan Barat King Baba adalah pakaian adatnya tari monong sebagai tari tradisionalnya rumah istana Kesultanan Pontianak rumah adatnya dan senjata mandau sebagai senjata tradisionalnya pakaian adat Kalimantan Tenggara bernama sangkarut senjata tradisionalnya bernama mandau dan tari tradisionalnya ada tari balean dadas dan juga tari tambun bungai serta rumah adatnya bernama rumah bentang di Kalimantan Selatan ada pakaian adat bernama babaju kubaya panjang rumah banjar sebagai rumah adatnya salah satu tariannya ada tari baksa kembang dan senjata tradisionalnya berupa keris kustin adalah pakaian adat di Kalimantan Timur tariannya bernama tari bong rumah adatnya bernama rumah amin dan senjata tradisionalnya berupa mandau di Kalimantan Utara ada baju bernama taan dan sapai sapak rumah adatnya bernama bolet hidung tari tradisionalnya bernama kencet ledo dan senjata tradisionalnya bernama mandau nah ini di provinsi Sulawesi Barat di Sulawesi Barat terdapat tari kipas rumah adatnya bernama rumah tongkonan dan senjata tradisionalnya bernama tombak pakaian bajang merupakan pakaian adat Sulawesi Utara tari tradisionalnya bernama tari main cap rumah adatnya bernama rumah kuaris dan senjata tradisionalnya berupa keris babung gawi merupakan pakaian tradisional Sulawesi Tengah dan senjata tradisionalnya bernama pasatimpo rumah adatnya bernama rumah kuaris dan ada tari tradisional bernama tari pule cinde dan tari lumense di Sulawesi Tengah di Sulawesi Tenggara pakaian adatnya bernama babung gina samani tariannya bernama tari balumpa rumah adatnya bernama rumah istana puton dan senjata tradisionalnya bernama keris ada tari kipas sebagai tari tradisional Sulawesi Selatan rumah adatnya bernama rumah tongkonan dan senjata tradisional Sulawesi Selatan bernama badi di Gorontalo ada tari bernama tari polo palo dan tari pule cinde sedangkan rumah adatnya bernama rumah dulo hupa dan rumah kuaris dan senjata tradisional bernama badi di Maluku senjata tradisionalnya bernama parang salawaku rumah adatnya bernama rumah bayi leo dan salah satu tariannya bernama tari lenso begitu pula dengan Maluku Utara di Maluku Utara tarian rumah adat pakaian adat senjata tradisionalnya juga sama dengan di Maluku nah kita akhirnya bertemu dengan ujung timur Indonesia ada provinsi Papua Barat di Papua Barat pakaian adatnya bernama pakaian yukkal senjata tradisionalnya panah rumah adatnya bernama rumah hunai ada tari selama datang dan tari musroh sebagai tari tradisionalnya the last but not least kita mempunyai provinsi Papua di provinsi Papua rumah adat juga tari tradisionalnya sama dengan di provinsi Papua Barat pakaian adat Papua bernama holim dan sali senjata tradisionalnya ada pisau belati nah itulah keragaman yang ada di Indonesia kita kaya bukan ada 34 provinsi di Indonesia setiap provinsi memiliki rumah adat pakaian adat senjata tradisional dan tarian tradisional yang berbeda-beda lalu untuk tugas kalian minggu ini silahkan potong stiker yang sudah kalian dapatkan kemudian tembelkan pada kertas yang sudah Miss Akta siapkan dan jangan lupa berikan nama rumah adat dan pakaian adatnya selain itu ada satu bagian yang tidak ada stikernya kalian bisa pilih nama daerah kemudian kalian menggambar pakaian adat dan rumah adatnya jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpulkan ketika pengambilan resenkit berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih